Assalamualaikum Terima kasih sudah mengklik video saya Di video kali ini saya Masak nasi bok Untuk Jumat berkah ya Ini simple banget Untuk tau gimana cara saya masaknya Ikuti terus videonya Sampai habis ya Terima kasih Ini bumbu yang akan saya haluskan ya Ada 6 siung bawang merah 5 siung bawang putih Lengkuas Jahe Serai Serai yang putihnya aja Kemudian 3 butir kemiri Setengah bungkus kunyit bubuk Setengah bungkus ketumbar bubuk ya Ini bumbu yang telah dihaluskan tadi Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam ya Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk Aduk rata Kemudian tambahkan serai Daun salam Atau daun jeruk ya Aduk rata lagi Tambahkan sedikit lagi air Ini bekas gojaki Mangkok bumbunya ya Kemudian masukkan ayamnya Aduk rata Masak dengan api sedeng ya Setelah bumbunya merata Seperti ini Kemudian ini tutup ya Biar lebih mateng Sempurna Jangan lupa Sekali-sekali Diaduk Biar bawahnya Tidak gosong ya Nah ini ayamnya Sudah mengeluarkan air ya Dengan sendirinya Nah ini ayam ungkepnya juga sudah mateng ya Sudah harum banget Ini saya matikan dulu kompornya Ini ayamnya saya angkat dulu Ini nanti bumbunya Tidak saya buang ya teman-teman Saya buat untuk Keremesan ya Keremesan ayamnya Tepung keremesan ayam Ini ada tepung terigu Saya tidak kasih garam Tidak kasih apa-apa lagi ya Karena ini saya pakai Bekas kuah ungkep ayam tadi Ini aduk rata Kalau kurang bisa ditambahkan air ya Sedikit demi sedikit dulu Nah ini sudah tercampur dengan rata ya Adonan keremesnya Ini tidak kental banget Seperti ini ya teman-teman Tidak encar banget juga Ini saya panaskan minyak Oke sudah panas ya Kemudian saya goreng ayamnya Ini ayamnya saya masukkan ke tepung keremesnya ya Oke taburi dengan keremesannya Buat tepung keremesnya ya Nah ini ayamnya belum garing ya Tapi keremesnya sudah garing Saya angkat dulu keremesnya Sayang ya Nanti kalau keremesnya gosong Tidak enak Nah ini ayamnya Saya biarkan dulu garing lagi ya Sedikit lagi ini Nah seperti ini Ini ayamnya sudah cukup ya Nggak usah terlalu garing banget Ini bahan-bahan untuk sambal terasinya ya Ini ada cabai merah Saya campur dengan Sambal rawit merah 2 siung bawang putih Terasi secukupnya aja 6 siung bawang merah 1 buah tomat ya Kemudian tambahkan minyak Secukupnya aja ya Tutup biar matangnya lebih sempurna Ini akan saya masak Sampai cabainya matang ya Nah seperti ini sudah matang ya Ini saya masikan dulu kompornya Saya biarkan dingin dulu ya Nanti baru di blender Kalau sudah dingin Kalau panas-panas nanti di blender Blendernya rusak ya Kemudian ini cabai yang sudah saya blender tadi ya Saya blender kasar aja Biar rasinnya lebih menarik ya Ini saya tumis lagi Biar lebih benar-benar tanah ya Nggak gampang basi Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok makan gula ya Gula pasir Ini tadi sudah saya tambahkan Setengah sendok teh rohiko Sama setengah sendok teh garam ya Maaf ya teman-teman Nggak terekam tadi Ini masak lagi sampai tanah Nah ini sudah mulai mulut tanah ya Saya koreksi rasanya dulu Oke sudah pas ya rasanya Manis, pedas, gurih Ini enak banget sambelnya Ini sudah matang Saya angkat ya